Intro Kembali lagi di Youtube channel Keponi Dan kali ini kita sedang berada di Sei Sapi Bubulai Nah, Sei Sapi ini adalah salah satu makanan favorit saya Udah emang banget Dan kebetulan, Sei Sapi Bubulai ini adalah Salah satu restoran Sei yang selalu saya datengin Nah, yang pertama kita disini ada Sei Sapi Jadi, ini ada Sei Sapinya Daging asap yang dimasak dengan khusus ala kupang Lengkap dengan sayurnya Biasanya sayurnya ini adalah sayur daun singkong Nah, disini yang istimewa itu kuahnya Jadi, yang nggak saya temukan di tempat lain ini adalah kuahnya Biasanya kan kalau kuah Sei itu ada yang bening ya Dan bahkan banyak yang menawarkan Sei tapi tanpa menawarkan kuahnya Sedangkan kalau disini kuahnya ini istimewa sekali Ini enak gurih, jadi dia ada kayak rasa smoky-smoky-nya gitu Sei Sapi Bubulai ini dia memiliki tiga jenis daging Yang pertama ini Ini adalah daging Sei Sapi yang original Lalu yang kedua masih dari Sapi Adalah ini Nah, ini lebih empuk Dan lebih nikmat Karena ini adalah daging lidah Jadi, lebih empuk, lebih juicy gitu Lebih nyoy-nyoy Lalu yang ketiga adalah Ayam Nah, ini dalam bentuk mie Jadi, disini ada juga dalam bentuk mie Gak cuma nasi aja Dan selain mie, sebenarnya ada satu bentukan lagi Yaitu nasi goreng Nasi goreng mata dan ada nasi goreng sapi goang Dan yang istimewa dari tempat ini Sei Sapi Bubulai ini adalah kuahnya Nah, ini kesukaan saya kuahnya Sekarang kita mau coba yang mana dulu ya Kuahnya dulu ya Karena ini yang bikin kangen itu kuahnya sebenarnya Dia wanginya ada kayak rempah-rempahnya gitu Peseng kuahnya aja bisa nggak ya? Terus, ini enak banget kuahnya Jadi, rasanya tuh ada kayak smoky-smoky-nya gitu Gurih, agak asin Ada manisnya sedikit Cocok banget sama dagingnya Nah, sekarang akan kita coba Kita coba dagingnya aja dulu ya Nah, di dagingnya ini tuh ada daging sapi tentunya Lalu ada bawangnya, bawang bombay Tekstur rasa aroma Tekstur rasa aroma Ini dagingnya agak nyang-nyang ya Kalau untuk yang daging sapi Teksturnya agak lebih keras Tapi cocok banget Kalau dipadukan dengan kuahnya Setelah lagi dipadukan dengan ini ada Sayur daun singkongnya Yang selalu nemenin Sei Lalu kita coba yang lidah Kita bandingkan dengan yang sapi Nah, kalau yang lidah kotak-kotak gini ya Potongannya ya Kalau yang lidah dagingnya Lebih empuk dibandingkan dengan yang sapi Teksturnya berbeda ya Jadi bukan yang sapi keras enggak Kalau saya sebenarnya lebih suka yang sapi teksturnya Kalau rasa yang lidah tuh ada kayak rasa lidahnya ya Tau gak rasa lidah kayak gimana? Gak tau Oke Nah, ini ada rasa lidahnya lidah asap Jadi dia ada kayak rasa aroma-aroma asapnya Jadi kalau idealnya kita makannya tuh harus digabungin Sei dengan sayur daun singkongnya Dengan koanya terus dikasih sambal Ini kita enak banget Nah, dan disini ada yang ayam Saya selama makan disini belum pernah pesen yang ayam Baru sekarang Kita coba Karena di asap Karakter ayamnya tuh berbeda Jadi luarnya agak kering sedikit Tapi dalamnya lembut dan juicy Terus kerasa banget asapnya Bahkan asap yang diayaminnya lebih kerasa daripada yang di sapi Kalau kita pakai mie-nya gimana coba Ini enak, mie-nya kayak mie amin-nya min gitu Tipis, kecil Jadi bukan jenis kayak mie ayam yang kebel Mie-nya ya Ini mie kecil Bagi nanti kalau kita pakai sambal Pasti benak-benak Nah, di sayi sapi bubulai ini Sebenernya kita bisa pesen Si daging sayinya ini langsung dimasak dengan sambalnya Dan menurut owner-nya Itu adalah salah satu Sebenernya cara makan sayi yang paling betul Jadi makan sayi itu Si dagingnya ditumis bareng dengan sambalnya Kecuali sambal luat ya Jadi misalnya mau yang sambal ricah Sambal ruang Itu nanti akan dimasak langsung dengan sayinya Nanti kamu bisa makan dengan nasi Dengan sayur dan singkong Setelah itu diakhiri dengan kuahnya Katanya paling nikmat seperti itu caranya Nah, untuk rasanya sendiri Di sini sebenernya ada 6 Jadi ada 5 varian sambal Dan 1 varian black pepper Jadi yang pertama kita bisa lihat di sini Ini yang original Atau yang luat Kalau luat itu sambalnya selalu dipisah Karena sambal luat itu merupakan sambal mentah Jadi selalu sayinya original Dengan sambal luat Nah, terpisah Lalu yang kedua ini ada sambal matah Di sini ada sambal matah Yang di atas Sambal matah ini khas Bali Lalu ada sambal ijo Yang warnanya ijo pastinya Lalu ada sambal ricah Ricah kayaknya yang ini Dan satu lagi sambal goang Yang pedas banget itu Begitu Nah, terus ada juga varian dengan bumbu black pepper Kalau yang black pepper Kalau yang black pepper yang ini Kita coba satu-satu ya Rasanya seperti apa Dan seperti yang tadi udah dibilang Kalau di sini yang bikin paling nikmat itu Kuahnya istimewa banget Karena ini bukan kuah si biasa Warnanya aja agak kuning Sekarang kita coba dulu Yang sayi sapi luat Jadi ini dengan sambal luat Agak pahit-pahit sedikit Tapi gurih Kerasa banget aroma asapnya dari dagingnya Lalu yang saya luat ini tuh Dia termasuk yang paling banyak ininya Bawang bombaynya Enak Terus minum kuahnya Jadi abis makan dagingnya Terus kita minum kuahnya Rasanya akan kalian henge gitu Lebih nendang After taste-nya juga enak Terus kita coba Yang kayaknya yang goang terakhir ya Karena paling pedas Nanti kalau goang duluan Nanti yang lain gak kerasa Sambal hijau sama sambal matah Pedas mana? Matah ya? Kita coba yang hijau dulu Kalau gitu Ada dagingnya Ada lemaknya Ada sambalnya Sambal hijaunya Sambal hijaunya gak terlalu pedas Ada rasa Bitter Kas cabai hijau ya Pahit-pahitnya beda Kuah lagi Oke sekarang Waktunya kita kembali Dengan sambal matah Saat halo Sambal matah Makan前 Australia Terima kasih telah menonton. 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 terima menonton.